Temen kalian ulang tahun tapi kalian gak punya duit Udah langsung aja bikinin ini Karena hari ini aku pengen bikinin kue tanpa oven, tanpa mixer, tanpa telur Pokoknya gampang banget Pertama-tama yang kalian butuhin itu si whipped cream kayak gini Jadi aku pake whipped cream yang instant bubuk ya guys Udah kayak gitu kalian campur-campur pake air dingin Kalian aduk-aduk Terus udah kayak gitu ini roti tawar Kalian balurin pake selai Ini aku pake selai favorit aku Selai dari kola teh yang rasa hazelnut Pokoknya ini mah selai favorit aku banget Udah kayak gitu langsung aja kalian tambahin cream lagi Kalian tumpuk-tumpuk sampe dia tinggi kayak gini Abis itu kalian tutup pake whipped cream di luarannya Abis itu kalian masukin ke dalam kulkas selama 30 menit Kalo misalnya udah, kalo begini bentukannya Terus udah kayak gitu ini aku tambahin strawberry di atasnya biar makin mantep By the way sekarang di Facebook ada juga Instagram kolata rumahan Tadi ada di giveaway loh pake hashtag MerdekaDariRumah Karena gampang banget tinggal beli produk kolata sebesar 20 ribu Kalian bisa dapetin handphone Samsung, uang elektronik Dan juga 500 hampers dari kolata Untuk selanjutnya bisa cek disini Ini enak banget Ngeculek apa orang tua kalian? Jadi waktu dulu aku pernah pergi ke Malang dan papi aku gak tau Jadi waktu dulu ada program dari sekolah yang mengharuskan kita dari Tangerang pergi ke Malang Udah kayak gitu guys, ngakak banget Disana itu kan acaranya full Namanya juga acara sekolah jadi kayak dari pagi sampe malam tuh full terus kan Nah udah kayak gitu namanya juga acara sekolah Pasti ada renungan tentang orang tua yang bikin kita nangis bohong-bombai Udah kayak gitu pas lagi renungan itu papi aku tuh telepon aku berkali-kali Akhirnya aku decline gara-gara ya ini lagi renungan woy gue gak bisa angkat telepon Terus udah kayak gitu karena dia terus-terusan telepon aku akhirnya aku angkat Pas aku angkat dia marah sama aku gara-gara aku belum pulang dan ini udah malem banget Dan akhirnya aku jawab Lah papi aku tuh udah di Malang selama 2 hari Terus abis itu dia bilang kayak Hah? Kamu lagi di Malang? Jadi selama ini dia gak tau aku tuh udah di Malang 2 hari Terus disana aku nulis di suatu kertas Kalau aku pengen tahun depan aku tuh lebih sering banyak di rumah dan boom ada corona Gila suwe banget By the way ini aku dari tadi pake pen dari setangguk luar Bener-bener anti lengket dan cocok banget buat kalian pengen bikin pake susu Dan rasanya seperti Wonder Woman Harus banget cobain semua resepnya bakal aku tulis disini Enak Kalau aku bikin konten ini selalu rame woy Kali ini aku pengen bikin versi dessert boxnya Ini dia yang bener-bener terkenal banget di Jepang Tapi kalau di Jepang itu namanya Ichigo Sando Dia itu bentukannya kayak roti sandwich gitu Karena saya so ye dan saya ingin berkreasi Jadinya saya ingin membuat dessert boxnya Buat adonannya ini aku pake yang instant-instant aja Pokoknya kalian tinggal ikutin aja Udah kayak gitu langsung aja kita panggang Kalau kalian males nanggangnya kalian bisa pake roti tawar aja Kalau misalnya udah langsung aja kalian taro di atas kotaknya Udah kayak gitu kalian tumpukin whipped cream Jujur aku tuh dulu kepengen makan ini Gara-gara nonton konten-konten orang-orang makan di 7-Eleven By the way tadi aku pake oven dari Mito Bener-bener bagus banget Wartanya kecil dan juga matangnya merantah woy Nah udah kayak gitu langsung aja kita tumpukin kayak gini Tambahin crumbles Oh iya guys jangan lupa ikut challenge hashtag reasik weh Bakalan ada kesempatan collab langsung sama bittersen Dan rasanya seperti Wonder Woman enak banget Diseret-seret Hari ini aku pengen bikin diseret box gengs Ini siapa yang kayak saya yang kurang mampu membeli diseret box Mereka bikin aja dah Ini caranya gampang banget anak bayi baru lahir Oe-oe juga udah bisa bikin Pertama-tama yang kalian butuhin itu sih adonan nutric kayak gini Gara-gara ini tuh caranya gampang banget Tinggal kalian ikutin step-stepnya aja Udah kayak gitu mereka itu bisa dibikin tanpa mixer gengs Tanpa oven juga bisa Kalau misalnya udah langsung aja kalian taruh di atas loyang yang kayak gini Terus udah kayak gitu ini langsung aja aku kukus By the way biar kekinian ini aku pake yang rasa red velvet Mereka juga ada rasa coklat, keju, mocha dan juga red velvet Nah kalau misalnya udah langsung aja kita kukus sampai dia mengembang Udah kayak gitu kalian siapin whipped cream Kalau misalnya udah tinggal kalian tumpuk-tumpuk whipped cream tambah lagi brownies Jadi deh guys gila ini browniesnya beneran faji banget dan juga lembut banget Langsung aja kita tumpukin lagi pake whipped cream tambahin rasa fat crumbs Kita tambahin coklat di atasnya dan rasanya seperti Wonder Woman Enak banget woy Jangan lupa follow dan juga kopi link Putih kental kayak ingus ini namanya mochi oreochi Sumpah ini enak banget Pokoknya ini bakal mengejutkan banget Dan kalian tau gak sih guys ini tuh pernah viral dimana-mana Di tiktok, di youtube, di instagram, sama facebook Pasti semua udah pernah nonton video ini Jadi pertama-tama yang kalian butuhin itu semua yang udah aku tulis disini Udah kayak gitu kalian ikutin step-stepnya aja Kalau misalnya udah langsung aja kalian aduk-aduk kayak gini Jangan lupa ditambahin susu kental manis biar dia makin manis Kalau dia bentukannya udah nyel-nyel kayak gini Kalian terus aja aduk sampe bau tapioca-nya hilang By the way ini aku pake chopper dari Mito Buat ngancurin oreonya Gila ini sekali puter langsung ancur Pisaunya beneran tajem banget Udah kayak gitu langsung aja Kita taruh ke cairan kental kita yang putih ini Yang beneran enak banget kayak mochi Langsung aja kita jepit-jepit kayak gini Dan rasanya seperti Wonder Woman Sumpah aku gak bohong ini enak banget Jangan lupa follow dan kopi link Jangan lupa kabarin kalau FYP ya guys Enak banget Jangan lupa like, share, 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 like